Intro Yang suka syukur gak suka yaudah gak usah beli gitu aja Sebagai seorang biduan papan atas, Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting memiliki sejuta persona Kehadirannya di panggung musik dangdut tak hanya membuatnya terkenal hingga diidolakan Tapi juga ada pula yang mencela Walau tak sedikit para haters yang mencela segala tindak tanduknya Toh kehadiran Ayu bahk magnet yang selalu dinanti Lihat saja bagaimana antusias masyarakat ketika ia bisa menggelar acara meet and greet di kampung halamannya Depok Jawa Barat kemarin Tak hanya membuat gempar, Ayu juga membuat penasaran masyarakat Depok yang ingin melihatnya dari dekat Ayu pun dibuat kewalahan lantaran banyaknya masyarakat yang terus memburunya hingga ke belakang panggung Demi bisa berfoto dengan si pelantun gayboy mujair ini Ubi, Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Tapi memang kalau orang Depok itu selalu tampil kece, benar nggak? Heme.. Heeeh Jika Asik, asik Menci kurang keras, saya menurut semuanya, ikut tampilnya barang-barang Saat ada maunya Baik-baik saja Setelah hilang rasanya, hilang kalau cintanya dan melupakannya Rame, rame banget. Kuyang, pak, saya udah gak bisa ngomong-ngomong. Eh, yang lupa, lupa dong. Kasian, ayo, capek, capek, capek ya. Saya mah sama fans ya gimana ya? Ya, ya baik. Ya berusaha deket, gitu. Karena kalau saya bukan orang yang tipe membatasi antara fans dengan... Maksudnya antara sesama fans gitu. Jadi, saya mah sama fans kalau misalnya emang bener-bener kayak I think this news, gitu. Mereka tuh udah tau saya banget, gitu. Jadi, kalau ketemu tuh udah bukan kayak yang... Hai, hai. Gak kayak gitu. Eh, apa kabah lu pada? Gini nih, sehat. Jadi, udah ngerasa ngedekan. Karena saya berusaha ngerangkuk mereka biar kayak... Ya udah, kayak teman-teman aja biasa. Tak hanya Ayu Tingting yang berhasil membius warga Depok. Kehadiran Bilki Sumaira Rajak Putri Tunggal Ayu juga menjadi daya tarik. Boca berusia tiga tahun ini begitu dieluk-elukan saat ikut menemani sang bunda di atas panggung. Ya, kecantikan serta kepiawayan Ayu bernyanyi sepertinya telah menurun pada gadis kecilnya ini. Lihat saja bagaimana gaya Bilkis ketika mengelap wajahnya dengan tisu yang mirip dengan gaya orang dewasa. Bilkis terlihat sudah tak takut lagi berada di atas panggung. Seperti juga baru-baru ini saat ia hadir di catwalk bersama Ayu di acara Indonesian Fashion Week. Lalu benarkah jika Ayu ingin Bilkis sebagai penerusnya kelak? Bisa saja sering bambu. Kalau saya lihat dia cewek banget. Karena saya lihat dia centil, dia lebih centil dari saya. Kalau saya masih ada tomboy-tomboynya, tapi kalau Bilkis enggak. Dari ngaca, dia perhatiin rambutnya. Gak boleh ada yang berantakan. Dikit-dikit minta lipstick. Dikit-dikit pilih baju warna pink. Saya sih udah lihat gerak-gering aja dari kemarin. Dia fashion show juga. Badannya udah yang kayaknya cewek banget anaknya. Jalan dengan pedenya dia, gitu dengan gaya baletnya dia lenggak-lenggok. Terus pas selesai di belakang panggung dia ngomong gini. Bunda, bunda ini masih ada lagi kan? Kira-kira dia ketagihan. Jadi saya senang banget kemarin puas deh. Kalau dia mau jadi model, kalau tingginya cukup gak AP? Gak ada yang larang juga? Boleh, boleh aja. Saya sih kalau anak minta AP juga yaudah saya turutin yang penting. Baiklah. Sekarang temanya hidupnya lagi balet kayaknya. Di balik kecerian Ayu menghadapi para penggemarnya, nyatanya Ayu tengah menyimpan kesedihan. Pasalnya Abdul Rojak, ayah Handa Ayu, tengah sakit lantaran tingginya kadar kolesterol sang ayah. Dengan tangan di infus, Abdul Rojak yang menolak dirawat di rumah sakit memilih menjalani perawatan secara khusus di rumahnya dengan mendatangkan perawat pribadi. Sebagai anak, Ayu pun berusaha memasak makanan kesukaan ayahnya. Ini katanya mau masakin buat siapa anak? Ayah. Ayah lagi sah? Sakit. Sakit apa anak? Tumbenan dia ini minta kornet. Orang, ayu lagi membuat bonet. Wah ayah. Iki masakin buat ayah juga? Oh baik. Ayah, ayah diapain? Atau dia sembuh? Atau dia sembuh? Aku di rumah. Iya. Ayah sembuh ya gitu? Ayah sembuh ya? Ayah sembuh ya? Sehat ya? Sehat ya? Bikin uangnya kayak anak Youtube. Ayah lagi di infus. Makasih Bunda gitu. Masak, masak bantuin Bunda? Masak. Masak. Makasih kalau bintas lainnya udah layak. Tuh. Makasih Bunda gitu. Kolesterol doang kok. Terus sampai di infus panas. Hah? Sampai di infus panas. Iya. Mestinya kan dirawat. Dini kagak mau. Yaudah ibu panggil suster aja ke rumah. Kagak mau dirawat. Emang begitu emang. Kalau capean aja. Kurang tidur aja. Udah sakit. Itu doang penyakit nih. Enggak, baru kemarin doang. Dari Sabtu. Bu. Yang habis pulang acara Ayu kemarin. Oh iya. Iya. Langsung udah panas kan. Tinggi di mobil dia langsung ke rumah sakit. Usai cerita Ayu Ting Ting. Kini seperti apa keharuan Anwar saat bisa memberangkatkan orang tuanya pergi umroh. Dan seperti apa pula kebanggaan orang tua Anwar melihat kesuksesan yang diraih oleh Anwar. Sukses merata skarif di panggung hiburan. Hos dasyat Anwar berangkatkan umroh kedua orang tua tercinta. Lantas seperti apa suasana pengajian yang digelar di kediamannya jelang keberangkatan orang tua ke Tanah Suci. Seperti apa pula Anwar ketika memberikan sambutan di depan ibu-ibu pengajian. Lalu benarkah Anwar kini menjadi kebanggaan sekaligus tulang punggung keluarga. Terima kasih telah menonton!